Petugas Rutan Cipinang ketangkap basah selundupkan sabu dalam kemasan susu. Oknum Petugas Rumah Tahanan atau Rutan Kelas 1 Cipinang berinisial SA tertangkap basah menyelundupkan narkotika jenis sabu-sabu ke dalam rutan. Kejadian tersebut pada hari Minggu 28 Juli 2019. Kepala Rutan Kelas 1 Cipinang Oga Darmawan mengatakan SA ditangkap petugas sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Masalnya terbukti kedapatan membawa sabu saat akan masuk ke rutan melalui pintu utama. Oga mengatakan SA yang merupakan petugas administrasi rutan itu membawa sabu seberat 25 gram dikemas dengan plastik bening, plastik berisi sabu itu kemudian dimasukkan ke kotak susu bubuk. Oknum Pegawai Rutan Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur ditangkap setelah kedapatan mencoba menyelundupkan sabu ke dalam rutan dengan cara disembunyikan di dalam kemasan susu bubuk. Petugas rutan yang curiga dengan kedatangan pelaku di hari libur langsung melakukan pemeriksaan. Selain memeriksa pelaku, barang bawaan pelaku pun diperiksa menggunakan mesin X-ray. Dari hasil penyelidikan petugas menemukan barang bukti atau BP narkotika jenis sabu seberat 25 gram yang disembunyikan tersebut. Akibat perbuatannya pelaku terancang hukuman penjara dan dipecat sebagai staff admin di rutan Cipinang. Agus Priya Sakti, JijakasusTV.com melaporkan.